Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya berusaha mereview tentang pompa Nah pompa ini sebelum saya pasang rencananya saya review dulu kenapa pakai pompa ini dan merek ini Itu rencananya mau saya jelaskan karena permintaan dari beberapa teman-teman kita Jadi dalam video ini saya berada di Jalan Demak, Surabaya Dan ini untuk kapasitas kolam ini baru selesai saya kerjakan ya Untuk kapasitasnya itu 19 ton dan saya memakai pompa washer PDV400EA Nah pompa ini 12.000 liter per jam Jadi kira-kira menurut teman-teman kan tidak imbang ya kolamnya saja 19 ton Kapasitas pompanya 12.000 Nah disini saya akan jelaskan teman-teman ya Kalau kolam ini memakai pompa low watt harusnya yang 26.000 liter per jam Minimal bagusnya ya paling tidak 30.000 lah Nah itu kalau kita pakai pompa low watt Nah disini kan untuk washer ini kan wattnya real teman-teman dalam arti real itu wattnya besar Jadi pompa washer ini 12.000 wattnya itu 400 watt Nah disini saya pakai dua pompa Satu untuk backwash dan untuk nyuci media filter Yang ini saya pakai washer juga yang kecil Yang kapasitas 3600 liter per jam Terus yang yang ini untuk kolamnya Jadi untuk sirkulasi kolam ini Kita buka yang kecil dulu ya Yang kecil lah ini Ini kurang lebih sekitar 80 watt teman-teman Jadi ini saya pakai untuk backwash di chamber pertama Untuk kolam ini Nah kelebihannya washer itu kan Air kotor air bersih itu kuat dia Kalau pakai yang low low watt itu Yang pakai pompa low watt itu Kalau buat Nyedot kotoran apa Air yang kotor itu biasanya sering macet Ini yang untuk itu ya Terus Kita buka yang untuk kolam ini Nah nanti Teman-teman bisa kira-kira sendiri ya Kita kan sudah bisa membayangkan teman-teman ya 12 liter per jam aja Pompanya sebesar ini Dan berat sekali ini Lumayan berat Nah jadi Kalau dibandingkan dengan merek-merek yang low watt itu Tetap Debit airnya itu menurut saya gak sesuai Jadi kalau pakai Pompa Entah itu Selain washer ya Entah surumi Entah Bosco Terus Mitsubishi Itu semuanya Wattnya besar Tapi Kalau kolam teman-teman mau pakai Yang watt besar Baiknya LPMnya Liter per jamnya itu Diturunin Karena nanti bisa tekor Chamber Apa Chamber pompanya Ini sudah ini pakai otomatis ya Terus Untuk washer PDV400 ini Outputnya ini pakai 2 in Ini outputnya ya Pakai 2 in Pipanya juga 2 in Jadi Kalau prediksi saya Insya Allah Dengan kapasitas kolam 19 ton ini Ini sudah lebih dari cukup Setelah ini Kita pasang teman-teman ya Nanti hasilnya Gimana Pes Ayo pasang kan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati